Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke menggelar kitan gratis bagi anak orang asli Papua dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-13 Lantama 11 Merauke. Panglima Komando Armada Dual Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto memberikan motivasi kepada prajuri TNI Angkatan Laut yang bertugas di Ambalat Nunukan, perbatasan Republik Indonesia-Malaysia. PEMBICARA 1 Makan nasi dengan acar, pulang makan bersama-sama. Ada niat dan impian yang harus dikejat di hari Rabu yang ceria. Kalau Nevisen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya fanya dapat kembali menjumpai Anda dalam Nevis News edisi Rabu 29 Desember 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke menggelar kitan gratis bagi anak orang asli Papua dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-13 Lantama 11 Merauke. Lantama 11 Merauke bekerja sama dengan Peguyupan Sunda Cabang Merauke melaksanakan kegiatan berupa hitanan gratis kepada anak kurang mampu dan anak orang asli Papua. Kegiatan ini salah satu rangkaian kegiatan dalam penyambutan hari ulang tahun ke-13 Lantama 11 Merauke yang jatuh pada tanggal 15 Januari 2022 mendatang. Kegiatan hitan gratis ini ditinjau langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Merauke, Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso, didampingi Ketua Korcap 11 Daerah Jelasinastri Armada 3, Nyonya Dewi Edi Prakoso. Dan Lantama menyampaikan, disamping mengisi kegiatan hari ulang tahun Lantama 11, kegiatan hitan gratis bagi masyarakat kurang mampu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat selaras dengan program kerja Spotmar dan Dispotmar Lantama 11 dalam upaya membangun sumber daya manusia di masa depan. Dalam keterangan PSA Spotmar dan Lantama 11, koloni laut pelauti di Kusyanto, kegiatan ini berawal dari giat komunikasi sosial dengan komunitas pasudan yang ada di Merauke, bahwa ada beberapa anak kurang mampu yang berencana melaksanakan hitan. Gayung bersambung dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Lantama 11 akan dilaksanakan kegiatan praktik sosial, sehingga pelaksanaan hitan dan gratis bisa dilaksanakan di RSIL Merauke. Selain itu, Lantama 11 juga ada beberapa rangkaian kegiatan lainnya. Selamat tinggal, saya berterima kasih banyak kepada orang-orang yang lantama saya, ini berkata di masyarakat terlaluan, jadi terima kasih banyak kepada orang-orang yang lantama saya. Alhamdulillah, ini kita layani, semuanya gratis, tanpa biaya. Ini berkata kerjasama antara kita dengan kesuntur pasunnya. Ini rangkaian hari ulang tahun Tantama 11 tahun 2020. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto memberikan motivasi kepada prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di Ambalat Nunukan, Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia. Tiba di dermaga pos TNI Angkatan Laut Seipancang, menggunakan kapal KRI-RE Marta Dinata 331, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto memberikan motivasi kepada para prajurit TNI yang bertugas mengawal kedaulatan NKRI agar senantiasa tegar dan pantang menyerah, mengemban amanah sebagai prajurit TNI. Hal tersebut disampaikan pada saat kunjungan kerja ke Pulau Sebatik, Nundukan, Kalimantan Utara. Kedatangan Pangkua Armada 2 dan rombongan disambut hangat oleh Komandan Lanal Nundukan, Hetko Laut Pelaut Arief Kurniawan Hertanto, beserta Bupati, Borko Pimda, dan sejumlah tokoh masyarakat Sebatik. Harapan kita adalah bahwa keberadaan para prajurit untuk mengawal di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia ini, mereka semua dalam keadaan sehat dan selalu kuat untuk melaksanakan tugas, sehingga tugas tersebut berhasil sukses sebagaimana yang diharapkan seluruh bangsa Indonesia. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau dan mengetahui secara langsung kondisi pengamanan di sekitar kawasan ambang batas laut, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon menggelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Raya Natal 2021 di Gedung Johannes Lemena, Komplek Lantamal 9 Ambon. Sadarilah bahwa setetes darah Anda bisa selamatkan nyawa seseorang. Terima kasih kepada para pendonor yang telah dengan sukarela untuk berbagi kepada sesama. Bagi para pendonor, hal ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit, namun bagi penerima, maknanya terasa sepanjang hayat. Demikian ungkapan dan lantamal 9 Brigjen Marinir Said Latukon Sina saat mengunjungi pelaksanaan bakti sosial donor darah dengan tema setetes darah Anda selamatkan jiwa. Dalam rangkaian perayaan Natal tahun 2021, bertempat di Gedung Johannes Lemena, Komplek Lantamal 9 Ambon, dengan target 50 kantong darah dengan peserta dari Personi Lantamal 9, Personi Leon Merhanlan 9, Batalion Rider 733 Masariku, Lanuk Patimura, Polresta dan Primop Ambon, Satpol PP Provinsi dan Kota Ambon, serta Bank Mitra. Pada kesempatan tersebut, dan Lantamal 9 Ambon menyampaikan, donor darah ini merupakan salah satu wujud implementasi Lantamal 9, peduli terhadap masyarakat Ambon yang memerlukan darah serta kerjasama dengan PMI Ambon. Guna mengasah kemampuan dan meningkatkan profesionalisme, para jurid pangkalan TNI Angkatan Laut Aru, laksanakan latihan SAR kecelakaan di laut. Salah satu ABK kapal di kolam Syah Bandar Dobo, Kepulauan Aru mengalami kecelakaan di laut. Untuk itu, pangkalan TNI Angkatan Laut Aru, mengerahkan tiga unsur SAR, yaitu Kalpulau Teranggan, satu RIP, dan satu unit Sea Rider. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk latihan untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan profesionalisme, kecakapan, dan kesiapsiagaan dalam bidang operasi latihan laut prajurit Lanal Aru. Latihan ini merupakan program rutin dari Lanal Aru, di mana sebelumnya telah dilaksanakan pembukaan oleh Komandan Lanal Aru, Letko Laut Pelaut Khairu Rosikin. Dalam latihan simulasi ini juga diajarkan teknik penyelamatan jiwa korban sesuai dengan SOP, dengan tindakan penanggulangan, penyelamatan, dan evakuasi korban, dengan tiga kondisi korban, yakni korban ringan, berat, dan meninggal. Guna meningkatkan kemampuan prajurit, pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, melaksanakan latihan PBB bersenjata di lapangan apel Mako Lanal Sabang. Untuk meningkatkan sikap disiplin dan kekompakan, prajurit Lanal Sabang melaksanakan latihan peraturan baris berbaris bersenjata bertempat di lapangan apel Mako Lanal Sabang, Kelurahan Kuta Ateh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Tujuan latihan PBB untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tanggap dan tangkas, rasa disiplin, serta tanggung jawab. Selain itu, latihan PBB juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan, meningkatkan daya konsentrasi, dan melatih soliditas. Latihan PBB dipimpin oleh PJS Kasatbek Lanal Sabang, Leda Laut Teknik Mulyadi, dan Palaksakal Iboi Lanal Sabang, Leda Laut Pelaut Dwi Mahendra, dengan materi PBB bersenjata di tempat dan langkah defile. Kegiatan dilanjutkan dengan latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis SS1 Pindad, sekaligus pembersihan dan perawatan rutin. Dipimpin oleh PJS Kasat Malal Sabang, Peltu Bah Purnomo, dibantu sertu Kom Ridho, dan Kopda APM Deni. Berbagai varian COVID-19 sudah menjangkit beberapa masyarakat di Indonesia. TNI Angkatan Laut melalui pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak, menggelar serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim di halaman kantor gubernur Kalimantan Barat. Antusiasme masyarakat wilayah Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak, tak henti-hentinya berdatangan demi mendapatkan vaksinasi yang digelar oleh tim vaksinator pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12 dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak serta Forkopimda Kota Pontianak. Pelaksanaan geber vaksinasi ini dilaksanakan di halaman kantor gubernur Kalimantan Barat, tepatnya di Jalan Jenderal TNI Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak, Kalimantan Barat. Kedis Keselantamal 12, Redko Laut Kesehatan Dr. Gigi Heru Subagio, selaku dan Satkes Penanggulangan COVID-19, menyampaikan bahwa panitia penyelenggara dalam geber vaksinasi masyarakat Kalimantan Barat ini menyiapkan sebanyak 500 dosis vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer terhadap masyarakat yang belum menerima vaksinasi dosis pertama maupun vaksinasi dosis kedua. Keikut sertaan tim Satkes COVID-19 Lantamal 12 yang berhubungan dengan instruksi Komandan Lantamal 12, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman ini dilaksanakan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat dalam menuju heart immunity, selain itu juga mempercepat proses transisi dari pandemi COVID-19 menjadi endemi. Yeni Vision berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sefanya dan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalas Fefa, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax